Indikator politik Indonesia baru saja melakukan survei opini publik secara tatap muka kepada 1.200 responden yang terpilih secara random melalui metode multi-stage random sampling di seluruh anggota populasi warga Jawa Barat yang punya hapilih. Dan berdasarkan survei yang baru saja kita dapatkan di lapangan tanggal 3 sampai tanggal 12 Oktober kami menemukan elektabilitas pasangan Dedy Mulyadi dan Erwan Setiawan mencapai 5,7% dan di peringkat kedua adalah pasangan Ahmad Saehu dan Ilham Habibi sekitar 13,8% sementara 2 pasron yang lain itu elektabilitasnya di bawah 5% Nah berdasarkan survei yang kita baru saja temukan di Jawa Barat kita bisa menyimpulkan bahwa Dedy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul secara meyakinkan dengan selisih sangat signifikan di atas margin of error 2,9% yang kita patok dalam survei ini dan tentu saja menarik untuk kita lihat apa penyebab mengapa pasangan Dedy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul jauh dibanding lawan-lawannya ini penting karena berdasarkan presiden sebelumnya kita tahu bahwa elektabilitas paslon di Jawa Barat itu umumnya sangat kompetitif jadi tidak ada calon gubernur yang unggul di Jawa Barat mendapatkan perolehan di atas 40% misalnya orang seperti Ridwan Kamil di 2018 unggul hanya di kisaran sekitar 34% kemudian Ahmad Heriawan bersama pasangannya di periode kedua itu hanya unggul di kisaran 31% nah keunggulan jauh seorang Dedy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu disebabkan oleh beberapa hal pertama adalah faktor kedikenalan yang sangat timpang antara Dedy Mulyadi dibanding rival-rivalnya Dedy Mulyadi dikenal 93% responden sementara rival-rivalnya tingkat kedikenalannya di bawah 30% jadi tidak seimbang sama sekali antara mereka yang mengenal Dedy Mulyadi dibanding nama-nama yang lain orang tidak mungkin memilih kalau tidak dikenal sementara rival-rival Dedy Mulyadi itu punya problem struktural karena tingkat kedikenalannya terlalu jauh karena umumnya mereka let's start jadi sangat lambat masuk ke gelanggang sementara figur seorang Dedy Mulyadi sudah lama malam melintak di perkancahan elektoral di Jawa Barat nah yang kedua tingkat kedisukaan mereka yang mengenal Dedy Mulyadi juga umumnya suka dan ini sekali lagi menunjukkan mengapa Dedy Mulyadi unggul jauh karena bukan hanya tingkat kuantitas popularitasnya tapi juga kualitas popularitas yang baik dan terakhir adalah sosialisasi dari Dedy Mulyadi yang cukup intensif mengalahkan lawan-lawannya jadi secara singkat saya ingatakan ada banyak faktor yang membuat Dedy Mulyadi unggul selain faktor endorsement effect karena Dedy Mulyadi tokoh Partai Girindra didukung penuh oleh Pak Prabowo Subianto maju di provinsi di mana Pak Prabowo selalu menang dengan angka yang sangat telah dan karenanya efek Pak Prabowo membuat Dedy Mulyadi bisa mendapatkan dukungan di atas 75% di atas 75% suruhkan Allah selalu membimbing-imu dan biarlah angin menuntun langkahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dapet satu. Alhamdulillah, asyik. Ini ibu? Ibunya Pak Tarkani? Iya, ibu. Makasih kan? Makasih. Oh, dulu ya? Apa bu? Ya. Waduh. Apa kabarnya? Cantik-cantik banget ya. Oke. Habis done. Gak biasa. Berapa hari hajatannya? Satu hari. Oh, dikira tiga hari. Oh, iya. Tiga hari. Berapa? Satu hari. Satu hari. Hajatannya tujuh hari. Makasih. 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 Amin. 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 Hidup-hidupnya berkat. Bapak ya. Terimakasih. Makasih. Pak Kuhu, saya berterus. Pak Kuhu, saya berterus. Maafkan kita jam 2. Sudah. Nggak jam 2. Tidak di sana. Ayo, di sana. Ayo, kita foto. Iya, Pak. Ya. Terimakasih. Dipoto di Pelaminan, saya berdoa. Mudah-mudah naik pelaminan lagi. Bu, mari, bu. Terima kasih, ya. Semoga sukses selalu. Apa-apa. Wah, apa-apa. Terima kasih. Selamat, ya. Bagus, sehat selalu. Amin, 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 ya. Selamat. Ibu Dewan, terima kasih. Selamat. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Ibu cantik, terima kasih, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Siap, siap, siap. Terima kasih. Pada sehat semuanya, ya. Seginya pada banyak. Panelnya berupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo. Maun, maun, maun. Potong, maun. Ini yang jualan balon, Sopo. Saya, Pak. Balonnya nanti bagikan, ya. Ya. Balonnya bagikan ke anak-anak, ya. Maun, maun, maun. Ya, Pak. Kasih, maun, 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 maun. Boleh. Kasih, maun, maun, maun. Ya, Pak. Benung, maun. Ya, Pak. Ayo. 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 Sopo. Maun, maun. Ayo. Masuk. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya lagi di Indramayu kebetulan keundangan, ke Patarkani, Ketua Abdesi, Ku Indramayu. Sekalian saya ketemu ibu. Ibu itu yang rame dibicarakan hari ini, Seniman. Sopo nama ibu? Dasini. Sopo? Dasini. Dasini. Asni mana sih? Kertas Maya. Apa? Kertas Maya. Kertas Maya itu mana? Kesempatan mana? Kertas Maya. Saya Asi Jambe. Jambe? Asi Indramayu? Indramayu. Oh Indramayu. Saya ini banyak banget ketemu orang Indramayu ini. Nah, jadi bapak itu dulu itu penulis lagu? Penulis lagu. Lagu apa yang populer? Populer tuh. Lagu Jam Siji Bengi. Apa tuh? Jam Siji Bengi. Oh Jam Siji Bengi, jam satu malam. Terkenal tahun berapa lagi itu? Gak miti, gak apa. Brangdut itu? Enggak. Tarling. Iya, Tarlingan. Sama penyanyi-penyanyi Tarling, Indramayu pasti dipakai lah ya. Iya. Jam Siji Bengi, jam satu malam. Iya. Indramayu ini gudanya Seniman. Eh, terus lagi apa lagi? Awakabang. Hah? Awakabang. Awakabang apa artinya? Awakabang aku... Enggak, ini. Pokoknya istri nyeleweng atau suami nyeleweng. Itu di dalam rumah, gak ini. Apa namanya? Enggak dapat apa-apa keluar sendiri. Jadi orang yang menyimpang itu, nanti kalau berpisah, enggak boleh bawa apa-apa kalau pulang. Tapi ibu enggak begitu, toh? Enggak. Lagu apa lagi? Iya, bapaknya senang. Bapaknya senang. Oh, bapaknya senang. Terus? Bapaknya senang. Terus, Shulaya Janji. Terus, Pacaran Dur Kertas. Pokoknya lagu Tarlingan, deh. Iya. Zaman itu terkenal banget. Iya. Terus, bapak dapat apa waktu terkenal lagu itu? Ya, enggak dapat apa-apa. Enggak waktu terkenal lagu itu? Enggak. Kan lagunya terkenal, tuh. Kan lagunya dipakai oleh para penyanyi. Tarlingan, Cirepon, Drama Yuan. Majelengka sebagian. Bapaknya dapet uang? Dapet uang, ya enggak tahulah namanya juga. Alakadarnya. Alakadarnya. Enggak. Harus segini gitu, enggak. Oh, bapak hidupnya dari apa? Kalau dari mencipta lagu enggak dapet duit? Ya enggak lah, itu apa? Ya, nukang, tukang gedik, umping. Oh, nembuk umping? Iya. Jadi tukang apa? Tukang batu. Tukang batu di mana? Ya, di Jakarta juga, di sini juga. Tembok? Belah batu untuk dibikin tembok rumah. Tembok gedung. Oh, itu bapak. Tapi nulis lagu rajin. 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 Aku pengen denger, ibu bisa nyanyiin enggak? Enggak ngerti. Enggak ngerti apa? Enggak ngerti nyanyinya. Loh, yang suka ngamen so apa? Enggak, nyamen itu anak saya. Yang mana? Yang itu yang pertama tadi, yang tidur. Yang tidur apa? Ya, tidur. Lagi tiduran. Lagi tidur tadi. Kenapa enggak dia aja? Enggak, soalnya kan bapaknya tuh takutnya siapa yang ini. Masa sama saya enggak kenal? Kenal di TV aja. Iya. Oh, jadi yang suka ngamen anaknya? Anaknya, tapi sekarang enggak. Ngamennya di mana? Ya, di Indramayu aja. Indramayu. Ngamen keliling jalan kaki apa di bis? Enggak, jalan kaki. Keliling kampung ke kampung? Enggak, cuma di Indramayu aja. Cuma di kota. Enggak, enggak. Di kota Indramayu, di perempatan, keliling rumah. Enggak. Oh, di perempatan? Di tempatnya aja itu yang rame-rame gitu. Oh, kalau ada rame-rame ngamen di situ. Jadi makannya dari mana sekarang kehidupan pribadinya? Iya, dari saya. Ibu kerja apa? Saya tuh, tengah mijit. Oh, ibu mijit. Mijit. Suka yang ngurusin bayi juga. Oh, ibu mijit ngurusin bayi. Yang cari duit ibu? Iya. Dari mijit. Dapat berapa dari mijit? Iya, enggak, enggak. Ini, enggak tentu. Enggak tentu? Yang namanya rezeki. Rezeki. Ini apa? Ya, ini. Ini lagu-lagunya? Iya. Yang ditulisnya? Iya. Lah? Enggak ngerti aku. Ini, bahasanya Basendra Mayuwan. Iya, iya. Ini lagu-lagunya yang diciptakan oleh bapak. Daun, kumis, kucing. Kanker getah pening ini obat. Iya, iya. Sekarang bapak sakit apa? Kolesterol, asum urat. Terus? Terus? Iya, diabetes ada. Kolesterol, asum urat, diabetes. Iya. Kolesterol, asum urat, diabetes. Sekarang itu. Berobatnya kemana? Enggak berobat, pakai jabu aja. Kenapa enggak berobat? Enggak, soalnya apa ya? Malah kalau berobat tuh kayak ngedrop banget. Karena nantinya pusing untuk bayar berobatnya. Pusing untuk bayar juga aja. Orang sakit berobat, malah jadi drop. Kenapa jadi drop? Enggak, enggak, enggak. Karena kalau kepalanya itu duitnya dari mana? Bayar berobat, ongkosnya dari mana? Iya. Kalau berobat saya bawa ke Pak Haris mau enggak? Pak Haris. Jadi lagunya mana yang dibawa lagunya itu? Lagunya mana? Nah ini, ini lagu apa? Sematawayang, ini lagu? Iya. Aduh, aduh, aduh sedih temen. Aduh, aduh sedih temen. Due laki terlalu kejem. Keturunan sematawayang ditinggal. Burlangka perhatian. Najan benci kalau luka anak aja di gawa-gawa. Priben baik, darah dagingnya. Wang tua kudu anak elingnya. Rapnya. Umpama kawin karo wong liya. Tapi tulung anak tilikana. Pribasane pegot gulune gajah. Tapi aja pegot karo boca. Sebab anak titipan ilahi. Kudu tahu ngejawab. Kangga nguruse. Ini lagu. Judulnya sematawayang. Ini kayaknya yang terkenal. Kalengan bapak. Ini yang ibu cerita. Kalau aja kalengan bapak baik. Udah gak ngerti apa. Iya bakunya aku gak ngerti sekarang. Bapaknya senang. Oh ini. Kenangnya dawel. Dawel. Ini lagu-lagunya. Iya. Ditulis gini aja. Iya. Tapi orang pada hafal. Iya kan ada di kaset. Kaset. Sekarang bukan kaset. Sekarang di Youtube. Iya. Di Youtube ada gak lagu-lagu bapak? Ada banyak. Ada. Banyak kan gelap-gelap banyak. Ada. Tak cari ya. Coba hafal saya ambil. Meja. Cara carinya. Nah nanti tak kasih tahu judul lagunya upo. Lihat di Youtube pasti ada. Kan. Iya. Sekarang hari ini mijit gak? Iya. Jadi tadi itu ada yang anak jatuh. Kenapa jatuh? Ya tahu jatuhnya dari mana. Ah. Anak-anak. Ya bilang ini. Kata bapak ini. Jangan kemana-mana. Oh iya. Ya karena ini ada seniman. Saya baca di media. Sampai cari penghidupan susah banget. Lagu Jam Siji Bungi jarangnya. Setengah Amerika pun kok. Apa? Setengah Amerika. Apa? Lagu Jam Siji Bungi. Jam Siji Bungi. Sudah sampai Amerika? Iya jatuh. Ini nyanyikan sama siapa Amerika? Ya gak ngerti itu. Ada yang bilang. Oh di Amerika dinyanyikan? Iya. Lagu di disco jatuh. Oh jam. Bapak udah dikasih berapa? Gak ngerti. Jam Siji Bungi. Iya. Jam Siji Bungi kalau di sini. Tarling. Iya. Wah. Penontonnya 306 ribu. Oke. Ini. Ibu sehari dapat berapa? Yang datang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Tapi makan mah ada tiap hari? Iya insya Allah. Jam Siji Bungi ya. Jam Siji Bungi ya. Jam Siji Bungi. Ya ini ada yang sampai 300, 900, 8 ribu ini penontonnya. Tinggi enggak? Ya lumayan hampir 1 juta penontonnya. Jam Siji Bungi. Bapak sakitnya sejak kapan? Ya udah 5 tahun. 5 tahun? Sudah 5 tahun. Hari ini yang terberat apa yang Ibu hadapi? Ya itu. Apa namanya? Sudah kencing-kencing terus. Di rumah? Iya. Di rumah. Pempes enggak kebeli. Iya. Ibu mikirnya banyak harus cari uang, harus cari buat makan, harus ngurus suami yang sakit, sakitnya parah. Iya. Ya itulah, namanya perjuangan. Tapi Ibu hadapin terus? Ya takkan dupit. Terus gimana lagi? Masa diambil sehatnya. Jadi Ibu mandiin suami di rumah? Iya. Bersihin suami kotorannya segala macem? Iya. Terus gimana lagi? Ibu cari uang juga? Iya. Untuk cucu juga. Cucu? Punya cucu? Cucu. Emang anaknya berapa? 5. Cucunya 8. Cucunya 8, anaknya 5. Jadi yang dibutuhkan oleh Ibu adalah beras? Ya iya. Minyak goreng, minyak goreng, telur, pempes, gula, kopi, yang penting kebutuhan pangannya di rumah, Ibu ingin terpenuhi biar Ibu fokus ngurus suami. Iya. Suaminya kalau dibawa berobat ke Pahari saya angkut, mau nggak? Boleh aja. Boleh. Kalau mau. Ibunya harus mau nungguinnya. Oh gitu dah. Oh antrinya berapa itu? Antrinya berapa gimana? Ya masih jadi sananya. Ya bisa sebulan? Waduh. Pak disininya kasihan anak-anak yang pada jatuhnya. Yang pada jatuh gimana? Pada sakitnya ya orang-orangnya tuh. Apa? Kan butuh saya juga. Ya ibu sebulan nungguin suami sampai sembuh. Ya iya tapi kasihan orangnya, orang lainnya tuh. Orang lainnya gimana? Enggak. Orang yang butuh kita. Itu namanya tuh. Yang jatuh, yang sakit perut. Oh ibu nggak bisa ninggalin Indra Mayu? Karena nanti ada yang patah tulang. Iya. Keselew. Iya. Sakit perut. Iya. Ibu yang ngobatin? Iya sayang wujud. Sama orang lain bisa ngobatin sama suami sendiri kenapa nggak bisa ngobatin? Ngobatin sih ngobatin Pak. Tapi dianya tuh apa namanya tuh? Apa? Selalu rewelnya bukan main. Kata saya tuh kalau diurusin diem. Oh. Gitu. Jangan makan ini, jangan makan itu. Bandel. Orang lain mau, kok suami sendiri kok nggak mau. Bayangin. Jadi karena nggak nurut sama ibu? Ah iya. Tapi karena nggak nurut sama ibu kan ibunya jadi repot. Makanya. Jadi kan repot sendiri. Nggak apa-apa kan ibu sebulan di sana sampai suami sembuh. Kalau sudah sembuh kan suaminya enak, ibu nggak repot. Yang namanya udah ubur juga pak. Uburnya berapa sih? 8 lebih. Oh 80? Haji Romahirama tuh belajar lagu tuh sama dia. Yang bener ibu. Yang bener Haji Romahirama belajar lagu sama ibu. Dulu tuh dari kecil di Jakarta tuh. Ah yang bener jangan bohong ibu. Bener. Ya bohong. Enggak kalau saya tuh apa adanya kalau ngomong tuh. Ada apanya kali. Enggak. Kalau saya tuh apa adanya. Kalau enggak enggak bilang iya iya. Jadi Haji Romahirama belajar lagu sama suaminya. Iya. Dulunya dia dari kecil di sana. Suami ibu di Jakarta dulu ngapain? Kan jualan koran juga. Terus? Apa namanya dukang batu juga. Terus beca juga. Kok bisa ketemu Bang Haji Romah? Ya itu ya namanya. Apa namanya? Ngojek kan? Ngojek namanya juga. Ngojek sepeda ya? Enggak. Beca. Oh Ngojek beca. Ngojek beca. Romahirama nya naik beca? Enggak. Loh gimana ketemu sama Romahirama nya? Ya enggak ngerti. Saya juga enggak ngerti. Kan Romahirama dulu juga orang biasa. Ya iya. Terus ketemu lah sama suami ibu. Terus ya bilang bikin-bikin lagu. Gitu kan. Oh. Gitu. Dimana ketemu Romahirama bikin lagu? Ya di Jakarta. Jakartanya dimana? Enggak ngerti. Suami ibu yang cerita? Iya. Fotonya ada? Enggak ngerti. Enggak ada. Enggak ada. Itu cerita bahwa Romahirama bikin lagu sama suami ibu. Dari mana cerita ibu? Enggak. Dia aku tuh. Ya namanya suami istri kan cerita gini. Cerita itu. Namanya siapa sih? Hah? Namanya siapa? Suami ibu. Charlie. Charlie. Bang Haji Romahirama. Barangkali abang bang Haji inget. Bener enggak? Lagi waktu kecil. Waktu dulu bang Roma masih sangat muda. Iya. Pernah bikin lagu bareng. Iya. Sama siapa namanya? Charlie. Charlie. Dia pencipta lagu juga. Iya. Judulnya Jam Siji Bengi. Sekarang sakit. Ya ibu lagi waktu dicanan si lagu apa sama Pak Haji-nya tuh. Enggak ngerti kan? Sakit Dindra Mayu ini ketemu sama saya. Terus Pak Ahmad Akbar tuh. Apa? Pak Ahmad Akbar. Ahmad Akbar? Iya. Terus gimana Ahmad Akbar? Dia itu makan bareng apa bareng. Ahmad Akbar itu kan itu apa namanya? Ben. Ben. God bless. Dia itu kan adiknya itu Kamelia Malik. Iya. Itu malah sering makan bareng itu katanya dulunya. Katanya. Ngakunya. Ya kalau muncul di tayangan Youtube saya pasti nanti lihat. Nah nanti kalau menghubungi kemana alamatnya? Mereka misalnya pengen nengok. Ya kan ini. Di belakang kecamatan. Kecamatan mana? Kecamatan Karangampel. Namanya siapa? Namanya ya Bapak Charlie. Bapak Charlie kecamatan Karangampel. Boleh ditengok Bang Haji Roma, Bang Ahmad Albar. Ini. Iya kan? Kita doain ya. Amin. Sembuh. Walaupun ibu bilangnya mau sebab-bab-bab itu udah tua. Biarin aja. Ya gimana? Ya enggak. Gitu. Gitu. Iya. Yang namanya. Apa namanya. Orangnya tuh seperti itu. Orangnya kok agak keras. Agak keras ya? Iya. Tapi kan yang penting ibu hari ini perlu ketenangan. Biar beras di rumahnya cukup. Minyak gorengnya cukup. Yang penting ibu tenang dulu. Iya. Nanti saya monitor terus perkembangannya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ibunya tambah tenang. Sekarang agak tenang nih ibunya. Enggak terlalu pusing. Minimal beli fempas, beli minyak goreng. Ada beli telur. Ada. Iya insya Allah. Insya Allah ya ibu ya. Ibu mau makan? Eh udah baru. Baru? Baru beneran. Bener lo makan. Iya udah. Udah. Iya. Pesennya apa ibu? Pada para penyanyi Narling yang menyanyikan lagu siapa? Lagu siapa? Lagunya Pak siapa? Pak Charlie. Pak Charlie nanti tolong ditengok. Ini pencipta lagu yang lagi dalam kesulitan. Tapi insya Allah kesulitan-kesulitannya sekarang agak ringan. Ya insya Allah. Sudah ada dari pagi lang. Ya. Ya ibu. Cepat sembuh ya suaminya. Nanti bisik busung ulang saya mau makan siang dulu. Habisik busung mudah. Ya mudah-mudahan. Ibu kena saya? Insya Allah ini baru ini. Sapa coba? Haji Udin. Udah wis Haji Udin aja. Amin. Semoga lancar barokat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.